Dan untuk mengetahui kondisi relawan yang berada di Gaza, Palestina, kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mersi, Sarbini Abdul Murad. Selamat sore Pak Sarbini, apa kabar? Selamat sore Mbak Zila, kabar baik Mbak. Baik, Pak Sarbini mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi di sana dan juga rumah sakit di sana ya Pak Sarbini ya? Ya, tadi saya mendapat informasi dari teman-teman dari Gaza bahwa sekitar asar di waktu Gaza itu ada serangan bom, serangan rudal yang dilakukan di serai itu, itu menyatangkan jauh dari rumah sakit di Indonesia sehingga kepulauan asap hitam itu menutupi, menyeliputi rumah sakit kita. Dan warga diliputi ketakutan yang luar biasa sekali. Karena sama-sama kita ketahui bahwa rumah sakit Indonesia juga menampung warga-warga sipil yang ingin berlindung di rumah sakit, baik di luar gedung dan sebagainya yang masuk ke dalam. Nah, oleh sebab itu, serangan Israel yang kemarin, sorry, lakukan ini benar-benar mengagetkan semua. Karena memang, kaya-kaya dua minggu yang lalu memang rumah sakit Indonesia termasuk salah satu rumah sakit yang menerima ancaman untuk dikosongkan. Nah, oleh sebab itu, yang dilaporkan oleh Israel kemarin itu benar-benar ini di luar dugaan yang kami pikir ini patut untuk dijegah secara bersama oleh dunia internasional, apalagi di anjunis rumah sakit Turki mengalami serangan yang luar biasa. Baik, baik. Lalu kalau untuk kondisi rumah sakit Indonesia di sana, seperti alat-alatnya, masihkah cukup untuk membantu para korban yang dialihkan ke rumah sakit di sana? Nah, Pak. Yang pasti, Pak, semakin menipis ya, Pak. Semakin menipis, stok obat-obatan, alat-alatius, instrumen yang mudah, sangat-sangat menipis sekali. Nah, kaya keras di uang yang lalu, teman-teman di Gaza telah mencoba untuk menjadi pasukan-pasukan dalam jumlah yang kecil, di distributor-distributor obat-obat dan alat kesehatan, yang memang sejak dulu itu merupakan rekanan MFC, sehingga kita juga bisa memasuk dalam jumlah kecil obat-obatan maupun instrumen bedah, serta juga kita bisa memasuk juga makanan, kemudian selimut, kemudian pakaian untuk para nakis yang mereka gak ganti gantian dalam 24 jam, kemudian juga kita sumbangkan besin cuci bahkan mereka terus kerja di rumah sakit. Tapi itu dalam jumlah yang kecil, Pak, karena memang kita gunakan stok yang ada di Gaza. Masih di blokade ya, Pak? Atau gimana? Ya, memang keputusan di rumah keamanan kan untuk dibuka, tiap hari sekitar 100 pentenah untuk masuk bantuan kemanusiaan. Tapi itu kan yang tertulis, tertulis ya, tapi ralitanya tidak seperti itu, Pak. Masih sangat mengalami kesulitan bantuan-bantuan yang bisa masuk Gaza. Kita harapkanlah dalam waktu dekat ini, ini bisa didistribusikan ke masyarakat, terutama di rumah sakit-rumah sakit yang memang hari ini sangat membutuhkan obat-obatan dan instrumen bedah. Baik, kalau listrik sama internet sudah berfungsi lagi, Pak? Nah, di rumah sakit kita ini, listrik secara umum, selama waktu itu mati ya, tapi kita mencoba untuk mengakali dan menggunakan dalam waktu-waktu yang terbatas ya, untuk menanggulangi korban-korban. Ketika ada korban, kadang bisa pakai senter atau HP, Pak, kemudian kita pakai listrik, tapi dalam waktu-waktu tertentu ya, tidak 24 jam. Karena memang stok solar ini sangat-sangat terbatas di Gaza. Baik, baik. Jadi kondisinya juga masih sangat terbatas ya. Tapi kalau untuk kerelawan kita, Pak, di sana, tenaga kerja kita, adakah yang menjadi korban? Alhamdulillah, mereka selamat, dan kita harapkan mereka selamat, dan kita juga mendoakan mereka sehingga mereka selamat. Memang kondisi sangat tidak bisa dipastikan. Dan mereka sebenarnya itu tinggal di Wisma Indonesia, Wisma Yusir Rizal namanya. Tapi kita minta mereka untuk tinggal di basement rumah sakit, karena kita juga ragu terhadap perlindungan terhadap Wisma ini. Sehingga teman-teman hari ini mereka tinggal di rumah sakit, dan kemarin kita juga sempat zoom dengan manajemen rumah sakit, untuk kita mendengarkan informasi atau hal-hal yang penting dari mereka. Jadi mereka juga telah mengirimkan apa-apa yang dibutuhkan, dan sehingga kita bisa memenuhi dalam waktu tepat. Baik, tentunya kita berharap relawan-relawan kita tetap sehat untuk membantu para korban-korban yang ada di sana. Baik, terima kasih Ketua Presidium, Mersi, Sarpini, Abdul Murad telah bergabung di AINU sore. Selamat sore, salam sehat selalu, Pak. Selamat.